Intro Ayo, kaget kan? Sama kok geng, aku juga kaget Kamu suka gak sih nonton film-film horror kayak gini? Walaupun bikin jantungnya, aku tutup aja ya Banyak banget orang yang suka nonton film horror Termasuk aku Tapi kamu tau gak sih, kalau ternyata Ada banyak kejadian-kejadian mengerikan Di balik film tersebut Ya, semacam kena kutukan dari setan Sebelum aku kasih tau film apa aja yang kena kutukan Yuk di subscribe dulu channel tikus Yang pertama, Poltergeist Film karya Top Hooper ini Menceritakan tentang kehidupan sebuah keluarga Yang berubah drastis semenjak Hantu jahat menyerang rumah mereka Dan anak perempuan mereka diculik oleh roh-roh jahat Tapi ternyata geng Malah petaka itu gak cuma sebatas di film aja Nyatanya kutukan Menghampiri para pemeran film Pertama dialami oleh Heather O'Rourke Yang berperan sebagai gadis kecil Carol Ang Ia meninggal dunia lantaran salah diagnosis medis Kemudian Dominic Dunn sebagai Dana Mati dibunuh oleh pacarnya Dan terakhir Oliver Robbins yang berperan menjadi Robby Pada satu adegan dalam sebuah kamar Terpasang poster Super Bowl XXII Yang akan berlangsung 6 tahun kemudian Pada tahun 1988 Ternyata ini menjadi tanggal kematian Oliver Yang juga meninggal di kota yang sama dengan penyelenggara Super Bowl Katanya sih semua kutukan dipicu oleh penggunaan kerangka mayat sungguhan di dalam film Hmm kok bisa gitu ya? Yang kedua The Omen The Omen adalah film horror karya Richard Donner Yang dibintangi oleh Gregory Peck Yang bisa dibilang ini menjadi salah satu film yang memiliki kutukan paling mengerikan gang Dimulai dari Peck dan penulis David Seltzer Dimana pesawat yang mereka naiki disambar petir Sementara produser Harvey Bernhardt juga hampir tersambar petir saat di Roma Beberapa orang yang terkait dengan film ini termasuk sang sutradara Terlibat dalam kecelakaan mobil Tak sampai disitu kutukan selanjutnya menimpa donor Dimana hotel tempat ia tinggal mengalami insiden bom oleh IRA Kemudian beberapa bulan sebelum syuting dimulai Putra Peck melakukan bunuh diri Hal yang paling mengerikan datang setelah produksi selesai Giliran penata efek khusus John Richardson Dan asistennya Liz Moore mengalami kecelakaan lalu lintas parah hingga membuat Liz terpenggal Insiden yang diperkirakan mencerminkan salah satu adegan yang berisiknya pemenggalan kepala dalam film Serem banget ya Yang ketiga Rosemary's Baby Kamu pernah nonton film yang satu ini belum geng? Film horror klasik berjudul Rosemary's Baby ini awalnya diproduseri oleh William Castle Dan dia menerima sebuah surat ancaman yang berisi seperti ini Bajingan, orang yang percaya dengan sihir, penyembah gereja setan Prediksiku perlahan-lahan kau akan jatuh dalam sakit yang panjang dan penuh penderitaan Setelah Castle menerima surat itu, benar saja dia pun jatuh sakit Orang-orang pun beranggapan bahwa film ini dikutuk Yang bikin merinding geng pada suatu kunjungan jenguk di ruang rawat Castle dilaporkan menjerit-jerit Rosemary demi Tuhan jatuhkan pisau itu Gak cuma Castle yang mengalami kutukan Komposer Christophe Komeda juga ikut terkena kutukan Ia meninggal akibat cedera otak misterius setelah syuting selesai Gimana penasaran buat nonton film ini? Yang keempat, The Exorcist Film yang berkisah tentang seorang gadis yang tubuhnya dikuasai oleh setan Coba kamu bayangin geng, kalau tubuh kamu dikuasai sama setan Jadinya kayak gimana coba? Kutukan dimulai saat penayangan perdana Dimana di gereja yang berada persis di depan teater tempat penayangan Tiba-tiba saja ornamen salibnya rubuh Kutukan ini juga memakan korban geng Yaitu aktor Jack McGarran yang berperan sebagai Burke Dennings Yang meninggal karena penyakit flu Setidaknya ada delapan kematian lain yang terkait dengan produksi film ini Terakhir set rumah Magnell dalam film terbakar hapis di studio Tapi yang anehnya kamar karakter utama Regan sama sekali tidak tersentuh api Kalau yang terakhir ini siapa coba yang gak tau? Annabelle Kutukan yang berlanjut dari film ke film datang dari prequel The Conjuring Yaitu Annabelle James Wan sepertinya cukup mengalami kesialan Karena harus berhadapan dengan kutukan di setiap pembuatan filmnya Saat syuting Annabelle, dua orang kru mengalami luka-luka Kemudian seorang aktor tiba-tiba aja kepalanya terbentur koridor Dimana tempat tersebut memang dipakai oleh sang aktor Saat adegan dimana ia dibunuh oleh hantu Selain itu, adanya tanda cakaran yang lebih aneh dan misterius pada jendela rumah Kemudian seperti di kisah nyatanya Boneka Annabelle palsu yang menjadi properti syuting Dinyatakan berhantu dan sekarang dikurung dalam museum paranormal Gimana kalau tiba-tiba boneka Annabelle ada di kamar kamu, geng? Ih, serem banget ya Nah, itu dia, geng Film-film horror yang terkena kutukan sungguhan Mudah-mudahan ini cuma kebetulan ya Bukan beneran dikutuk sama setan Daripada kamu mikirin setan terus jadinya takut Mending kamu tontonin video jalan tikus lainnya Seperti 5 kota paling berbahaya di dunia akibat kerusakan teknologi Dan video bahaya memelihara anjing yang jarang diketahui dari dokter babe See you, geng!